Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Konten yang Tutsugi suguhkan pada kesempatan ini adalah kisah Igusti Oke dan para Raja Karangasem dari dinasti Batanjeruk. Siapakah sebenarnya Igusti Oke? Mari kita telusuri dengan menggunakan buku Encyklopedi Kerajaan-Kerajaan Nusantara sebagai referensi utama. Pada saat idewa pemahyun alias dalam bekung memerintah di gel-gel antara tahun 1558 sampai 1580, pernah terjadi pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh patih gel-gel yang bernama Rakyan Batanjeruk alias Igusti Batanjeruk. Pemberontakan itu terjadi pada tahun 1556. Niat Igusti Batanjeruk merebut kekuasaan diketahui oleh penasihat Raja yang bernama Dangyang Astepake. Ia sudah menasihati Rakyan Batanjeruk agar tidak melakukan tindakan berbahaya itu. Karena nasihatnya diabaikan, Dangyang Astepake meninggalkan kerajaan menuju Budakeling. Rakyan Batanjeruk tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Namun, pemberontakan yang ia lakukan dapat ditumpas dan ia melarikan diri ke desa bunganya yang termasuk wilayah Karangasem. Di sana akhirnya ia dihabisi oleh pasukan gel-gel. Sementara itu, istri dan anak angkatnya yang bernama Igusti Oke melarikan diri ke desa Budakeling, Karangasem, tempat kediaman Dangyang Astepake. Idewa Karang Amle, penguasa Karangasem saat itu tertarik pada kecantikan janda Rakyan Batanjeruk dan berniat memperistrinya. Oleh Dangyang Astepake, istri Rakyan Batanjeruk disarankan mengajukan syarat agar kelah Igusti Oke diangkat sebagai putra mahkota. Syarat itu ternyata disetujui oleh Idewa Karang Amle dan Igusti Oke diangkat sebagai penguasa Karangasem berikutnya. Dengan demikian dimulailah pemerintahan dinasti Batanjeruk di Karangasem. Igusti Oke memiliki tiga orang istri. Selanjutnya, Igusti Nyoman Karang putranya yang tertua menggantikannya sebagai penguasa Karangasem ketiga. Tetapi dalam buku Keris di Lombok disebutkan bahwa Igusti Nyoman Karang adalah Raja Karangasem pertama. Igusti Nyoman Karang memiliki putra bernama Igusti Anglurah Ketut Karang yang naik tahta pada tahun 1660. Pada masa pemerintahannya didirikan istana bernama Puri Amleraja atau Puri Kelodan. Selanjutnya, Igusti Anglurah Ketut Karang menyerahkan pemerintahan kepada tiga orang putranya yang secara bersama-sama menjadi Raja Karangasem. Mereka adalah Igusti Anglurah Wayan Karangasem, Igusti Anglurah Nengah Karangasem, dan Igusti Anglurah Ketut Karangasem. Pada masa pemerintahan mereka bertiga yang berlangsung antara tahun 1680-1705, Karangasem memperluas wilayah kekuasaannya ke Lombok pada tahun 1691 dan berhasil mendirikan kerajaan pegesangan dan pakutan di pelau itu. Selain itu, mereka pernah membantu kerajaan Buleleng menaklukkan belambangan pada tahun 1697. Pada waktu itu, Mas Purba, pewaris kerajaan Belambangan memohon bantuan kepada Buleleng karena kerajaannya ditaklukkan oleh Mataram. Raja Buleleng dan Karangasem lalu mengirimkan pasukan ke Jawa dan berhasil mengembalikan kedudukan Mas Purba. Penguasa Karangasem selanjutnya secara berturut-turut adalah Anglurah Madi Karang, Putra Igusti Anglurah Nengah Karangasem, Gusti Wayahan Karangasem, Putra Igusti Anglurah Ketut Karangasem, dan Anglurah Madi Karangasem Sakti Putra Anglurah Madi Karang yang juga digelari atau perari. Pada tahun 1730-an atau 1750-an, terjadi permusuhan dengan kerajaan Kelungkung. Pada saat itu, Raja Anglurah Madi Karangasem Sakti merupakan seseorang yang sangat giat melakukan pertapaan dan mempunyai penampilan serta kebiasaan aneh. Bahkan karena hampir setiap saat menjalani meditasi, ia membiarkan kotorannya terjatuh kemana-mana. Ketika melakukan kunjungan kehormatan ke Kelungkung, berbagai tindak tanduknya mengejutkan dan membangkitkan amarah Raja Kelungkung. Oleh karena itu, ia memerintahkan agar Raja Karangasem itu dibunuh saat tidak pulang ke negerinya. Sumber lain menyebutkan bahwa Raja Anglurah Madi Karangasem Sakti telah mengencingi tahta Kelungkung, tetapi hanya sebagai kiasan saja untuk menunjukkan bahwa Karangasem tidak bersedia lagi mengakui kekuasaan Kelungkung. Pembunuhan itu membuat gusar hati ketiga putra Raja Karangasem yaitu Igusti Made Karangasem, Igusti Nyoman Karangasem, dan Igusti Ketut Karangasem. Mereka lalu menggerakkan pasukan untuk menyerbuk Kelungkung. Oleh sebab masih ada rasa hormat terhadap Raja Kelungkung selaku pemuka spiritual bagi seluruh Raja di Bali, mereka menahan diri dan tidak membunuh atau menyingkirkan Raja Kelungkung. Ketiga putra Raja itu hanya memproklamasikan kemerdekaan mereka dan pulang kembali ke Karangasem tanpa mau tunduk lagi kepada Kelungkung. Igusti Made Karangasem alias Anglurah Madi Karangasem kemudian menggantikan ayahnya sebagai Raja Karangasem dan memerintah bersama saudara-saudaranya. Ia menaklukkan buleleng dan mengangkat adiknya sebagai penguasa di sana. Sementara itu saudaranya yang lain diserahi kekuasaan atas Lombok. Pada kurun waktu itu dikeluarkan undang-undang yang bernama Sarasamosayagama. Isinya mengenai hal yang tidak boleh dilakukan terkait perkawinan. Selanjutnya Anglurah Madi Karangasem dan kedua saudaranya digantikan oleh Igusti Gede Ngurah Karangasem. Raja ini berkuasa sejak tahun 1775 sampai 1806. Ketika ia mengangkat pada tahun 1806 terjadi masalah suksesi kekuasaan. Tetapi salah seorang putranya yang bernama Igusti Lanang Peguyangan alias Igusti Gede Ngurah Lanang Karangasem berhasil merebut kekuasaan. Namun Igusti Lanang Peguyangan yang memerintah sejak 1806 sampai 1828 adalah tokoh yang kurang populer karena melakukan berbagai kekejaman. Ia terlibat permusuhan dengan Igusti Gede Ngurah Pahang alias Dewa Pahang keponakannya yang berkuasa di Bulelek. Permusuhan itu begitu dalamnya sampai Dewa Pahang bersumpah akan meminum darah pamannya dan menyisakan sedikit untuk adik perempuannya untuk keramas. Tetapi Igusti Lanang Peguyangan tidak mau kalah. Ia juga melontarkan sumpah yang tak kalah mengerikan bahwa ia akan memengal leher keponakannya itu, juga mencincang dagingnya dan mengirimkannya kepada raja-raja tetangganya. Bahkan ia bersumpah pula akan membangun kuil yang dihiasi dengan tulang-tulang dan kulit para pengikut keponakannya. Awalnya keberuntungan berpihak pada Dewa Pahang. Ia berhasil mengalahkan pamannya dan menduduk di Karang Assem, sementara pamannya mengungsi ke desa Selat. Sayangnya Dewa Pahang menjadi sombong dan menyatakan dirinya merupakan raja paling berkuasa di muka bumi. Ia lalu melakukan perkawinan terlarang dengan adik perempuannya sendiri yaitu Igusti Ayu Gabruk dengan tujuan agar dari perkawinan itu lahir bangsawan berdarah murni yang tak terkalahkan. Akibatnya segenap popularitas dan dukungan terhadap dirinya memudar. Kemudian kemenangan demi kemenangan beralih kepada Igusti Lanang Peguiyangan. Para pengikut Dewa Pahang yang tidak menyukai keserakahan rajanya lantas kabur kembali ke Bulelek. Dengan pengikut yang tinggal sedikit, Dewa Pahang dikalahkan oleh Igusti Lanang Peguiyangan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1823. Dengan kemenangan itu, Igusti Lanang Peguiyangan akhirnya menyatakan bahwa ia terpaksa memenuhi sumpahnya yaitu memenggal kepala Dewa Pahang. Keberutauan Igusti Lanang Peguiyangan menimbulkan kebencian di hati penguasa lainnya. Igusti Ngurah Sibetan, Punggawas Selat, dan Igusti Bagus Karang, Punggawas Tejekule, meminta bantuan Buleleng agar bersedia menggulingkan Igusti Lanang Peguiyangan. Pada tahun 1827, pecah pemberontakan sehingga Igusti Lanang Peguiyangan terpaksa menyingkir kelombok bersama Idratu anaknya. Tahta Kerajaan Karangasem kemudian beralih kepada Igusti Bagus Karang yang memerintah sejak tahun 1827-1838. Demikian kisah mengenai Igusti Ogo dan para raja Karangasem dari dinasti Batan Jeruk. Semoga bermanfaat. Rahayu Terima kasih telah menonton!